Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Jomike Jomikel Podcast Iya, khusus hari ini saya host, langsung saya jingle juga Dan langsung, sekarang untuk podcast kita pada hari ini Langsung, gak bisa juga Apa-apa, host magang, host magang, hari pertama Hari ini, seperti biasa, kami berenam ya Kok suara lo turun, Rin? Iya, suara lo turun Halo, halo Halo Langsung, langsung grogi Teman-teman, boleh tepuk tangannya dulu untuk Rin, yuk Lagian kita berlima gitu, gak berenam Nanti ngomongnya berenam Dia, Rais dihitung Logo Komika dihitung sama dia Gua pikir, iya Allah juga gak tau ya Suri, 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 suri Jadi di Logo Komika ini sebenernya ada orang yang ngawas Karena gak mungkin ada penayangan kalau tidak ada produsernya di belakang Apa yang ngatur-ngatur itu tim dunia gak ada Silahkan diperkenalkan dulu para podcaster kita pada hari ini Yang lagi di rumah The Simpson, silahkan Ada bapaknya Simpson Halo, saya Awe Iya Terus ada yang di Estadion, Jakabaring Bukan, saya Panji melaporkan dari Istara Senayan, Jakarta Istara Untuk Komoedaya Manai Betul Oh itu Istara, Mas Panji Ini Istara Istara, Istara Istara, stadion Oh iya Gak tau Bang Nasuh aja Dari kamar tercinta Ini dia ada abang-abangan pake earphone gede Apaan earphone gede? Ya halo saya Barry William Barry William Gara-gara gue ngawas jadi bibit semua Tadi dia ngomong apa sih Barry yang episode sebelumnya tuh ngawas apa? Kecemu Kecemu Baru-baru-baru Baru-baru 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 Ada abang-abang Bintaro Halo Assalamualaikum David Nurbiato Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jadi Para pendengar Comica The Comica Mania Kita Hari ini akan ngebahas Temanya adalah Ritual Komika Sebelum Manggung Jadi biasanya Komika itu sebelum manggung Punya ritualnya masing-masing Ada yang bedah ayam Ada yang Eben metal ya Minum darah merpati gitu ya Kita mulai dulu tanya dulu nih Dari Mas Panji Mas Panji tuh bangga apa yang mau Gue Gue ritualnya tapi gak ada Gak terlalu lucu Tapi ritualnya panjang Yang ngikut sama gue Tur pasti tau gue selalu harus tidur siang dulu Jadi abis makan Pasti tidur siang Abis itu bangun Abis itu Kalau venue-nya ada di hotel Gue ngebadaninnya di kamar Eh sorry Gue nulis ulang setnya Terus baru gue ngebadanin Terus gue stretching Terus sisanya gue Bencana-bencana sama opener Makanya gue lebih seneng Ruang tunggu gue Dibarengin sama opener Daripada di visa sendiri Dan kalau misalnya Dan gue gak bisa makan sebelum Sebelum manggung Jadi biasanya gue dikasih pisang Nah pisang itu kan Soalnya ada zat penenang alamiah Dan ada cukup kalori Dan ada cukup gula Lumayan Gue pernah sekali waktu Lagi tur Panitianya nyiapin pisang Tapi pisang goreng Jadi gak Udah mah berminyak Gak ada nutrisinya Gak ada zat penenangnya Yang ada seret di atas panggung Komlok Disuruh beli pisang Beli pisang goreng Gila Pisangnya itu ada request gak bang? Gak ada Yang penting pisang aja Pisang aja bener pisang Ya makanya mas Panji Lu jangan pisang Kalau pisang kan masih bisa digoreng Besok-besok lu minta timun Itu kan Gak mungkin diapain sama dia Gak mungkin dong Bisa mau di jus timun bang ada bang? Ya kan masih timun juga Dibikin acar weh acar Bikin acar juga bisa bang Bro Kalau panitianya dibikin acar Itu mah kebangetan Itu panitian Niat banget anjing Bikin acar nih Pas Panji pasti seneng nih Gue minta timun dikasih acar Ya Allah seneng banget Tau aja gue mau nanti goreng Tapi itu ritual gue Terus Sama pas sebelum naik atas panggung Ini sugesti sih Murni sugesti Itu gue biasanya nepok Biasanya ngerabak lantai tempat gue manggung Terus gue nepok Lantainya terus baru naik atas panggung Kalau itu di video-video ada tuh Mas Panji ya Di BTT ada Lupa gue Ada di BTT tuh yang dari sampingan Di Usmarismata tuh lu Ada di HIEM Di HIEM juga ada Karena dari backstage ambilnya Di KOKAS ya Di KOKAS Apa namanya Di KOKAS Bagi Waksono ya Jurubicara 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 juga ada Kalau gak salah Singkat gue Yang Yang gue inget Itu pertama kali gue keluarin Emang di Mesake Bang Eh sorry Di Bhinneka Tunggatawa Karena gue nungguin Kan Bhinneka Tunggatawa Kan Bhinneka Tunggatawa Di Usmarismail tuh kan Kalau lu inget Kita kalau naik atas panggung tuh Naik tangga Naik tangga dari belakang Naik tangga Terus gue tuh udah disitu tuh Udah rada nunggu Jadi gue nunggu-nunggu Terus gue pegangin Terus kayak Kayak lu grogi Terus udah gitu Terus udah keluar gitu Nah itu Sejak itu tuh gue selalu Keterusan aja Open mic aja Mas Panji begitu juga Sekarang iya Jadi KMC nya kan KMC nya Udah Palanya diusap Dikebrot Bapak bener lu manggil gue Gue pernah gak tidur Waktu itu gue inget Gue inget Pernah gak tidur Terus gue ngeblank Bukan ngeblank sih Ngomongnya belepotan Di atas panggung Gatau sugesti Gatau emang Kalau gue sih pengen tidur Karena gue tau Gue manggungnya panjang Habis itu Kadang-kadang Gue ada beberapa opener Terus gue manggungnya panjang Jadi gue kadang-kadang Emang beneran butuh tidur Nah pernah waktu itu Sekali gak dapet tidur Terus Biasanya gue marah juga Apa sih namanya juga Ini ya Sugesti gitu Kalau lu ngerasa ritual lu lepas Terus lu khawatir gitu Jadi agak keganggu emosionalnya Terus gue jadi Agak kesel Jadi gitulah Jadi enak Uring-uringan ya Uring-uringan jadi Iya rado Uring-uringan jadi khawatir gitu Nah itu gimana mas Kalau lu manggungnya siang Kan lu gak sempet tidur siang Iya bener Pertanyaan bagus Tidurnya di panggung Gue gak pernah Kalau nge-geek Nah ini dia Kalau nge-geek Rituanya menyusut Oh beda oke Iya enggak Ada beberapa yang hilang Tidur siang gak ada Terus kayak makan Enggak harus gak makan Karena biasanya kan Kalau nge-geek kan Paling 30 menit 15 menit gitu Iya Tapi Tapi pisang masih masuk lanjut Pisang tuh Tetep ada sih Pisang air putih Kopi itu Pasti ada sih Kalau gue manggung Saya rider saya Enggak aneh-aneh gitu Sama Jadi kalau nge-geek tuh Biasanya Yang ada tuh Ngebadanin Eh nulis ulang set Ngebadanin Terus Bercanda Atau dengerin musik Atau Nonton stand up Abis itu nepok lantai Sisanya Sisanya Cuman ada ketika gue lagi tur Itu saya Kalau Bang Awe Bang Awe Yang gue tau itu Nulis ini nih Wah ada wakumnya Dibantulah Mbak Iya Iya Sebelum nge-job Itu Itu mah Kalau perlu aja Maksudnya kayak Lo menakutkan ya Enggak Maksudnya gak Kadang-kadang Sehari sebelumnya Gitu-gitu sih Biasanya gitu Atau pagi-pagi Gitu lah biasanya Kalau justru gue Gue bingung sih Gue gak punya terlalu Ritual khusus sebenernya Karena Ya itu Gue agak sama-sama Mas Panji Gue kalau Udah di venue tuh Lebih suka ngobrol Dan memang susah Untuk konsen Jadi Gue Jadi gue tuh harus Nyiapin materi Kalau bisa Sebelum gue ke venue Gitu Karena gue Kalau udah di venue Gue pernah dulu-dulu tuh Awal-awal Ah ntar aja deh Misalnya ke Metro TV gitu Ntar di Metro gue nulis deh Sama Metro tuh udah Udah ketemu temen-temen Aku udah gak bisa nulis Bang-bang Wari-wari Itu apa-apa Di belakang lo bang Apaan Itu sebelah kiri nih Sebelah sini nih Apaan sih Bayangan gue Ada sabu ya Ada sabu ya Ada tangan gitu tuh Kayak gini Disini kan Disini kan Iya gue pikir Ada yang bakal bunuh Bang ini Bang-bang Gak tau kan Sorry bang Ini hostnya loh Emang anjing loh Apaan tuh Tiba-tiba Emang kalau sabu gitu Aluminasi loh Suka bed trip emang Ya itu Gue gak punya ritual Terus gue agak beda juga Mas Panji Gue malah gak bisa tidur siang Kalau misalkan gue keluar kota Stand up night Malem gitu Nyampe hotel Siang Itu tidur sih Tapi tidurnya tuh gak enak gitu Kayak ada yang ganjur gitu Jadi Gue lebih seneng untuk Ini aja Beberapa panggung yang gue enak banget Kayak stand up face Atau segala macem Itu gue seharian Malah beraktifitas gitu Gak Gak ini Jadi gue gak ada ritual khusus Tapi kalau misalkan yang seringnya adalah Muntah sih Gue sering banget Muntah gitu Nah Itu masuk hitungan gak ya Kalau misalkan Sesuatu yang sering terjadi Tapi gak Gak diniatkan gitu Iya Jadi gini Awalnya tuh adalah Gara-gara mual Jadi gue kayak Mual gitu Mual Udah disini nih Kayak Makanan udah di Dada gitu lah Kayak Nah Gue kesel Yaudah gue muntahin aja Sekalian gitu Nah Itu kayaknya Sampai Gue tuh ya Gue tuh ada di titik Dimana gue tuh kayak bisa Muntah kapan aja Jadi tuh gue tuh bisa Bahkan Rispu kan Mesti masuk-masukin Jarinya ke mulut ya Buat muntah Gue tuh gak perlu Gue tuh bisa muntah kapan aja Coba dong Coba dong Coba dong Ayo dong Muntah di rumah Simpson Lucu nih Muntah di rumah Simpson Nah Kayaknya itu Menyebabkan Asam lambung gue Jadi parah Kebalik wey Kebalik wey Karena lu punya asam lambung Jadi lu begitu Mungkin sih Gue ngerti lah Tapi pokoknya intinya gitu Gue Sering muntah gitu Dan itu merasa jadi Lebih baik karena Ganjelan yang Kayak ada mualnya itu Hilang jadinya Gitu sih Tapi kalo ritual yang Bener banget khusus Gue Beneran gak Gak punya Gue tau orang yang kayak gitu tuh Arief Didu Tuh Kalo misalkan Jobnya stres banget tuh Dia kayak gitu Semi Semi sampe Kemarin sempet job Kapan itu masih ada Mual-mualnya gitu Tapi tuh kayaknya Ada tipe orang yang Kan emang kan Kalo ada hormon stres kelepas Dia produksi Produksi asamnya Berlebih Asam lambung Berlebih itu Dan emang mesti dikeluarin Kalo enggak gak enak banget Di atas panggung Jadi lebih baik Asamnya keluar gitu Ada juga yang Selalu boker Siapa ya Kok gue lupa Opener gue Selalu boker Recreating Lupa gue Pokoknya dia selalu boker Sebelum Manggung Sulit bener tuh Kalo misalkan dia manggung Back to back Kayaknya banyak lah Yang komika yang selalu Boker sebelum manggung Iya boker Mau rapit gimana Mau rapit Kalo gue Sama kayak Mas Gak bisa makan apapun Ditawarin makan Seenak apapun Mau di hotel berbintang Tuh gak bisa tuh Terus gue selalu Ini ada adlif Jadinya Terpaksa gue laku Gue selalu Minum tolak angin Waduh Gue ngerti tapi kenapa Anget soalnya Iya jadi Gue mengganti Semua Semua yang gue minum Teh anget Sama tolak angin Teh anget Sama tolak angin Gak bisa makan Sama ini Ridersnya lu Iya riders gue Teh anget Sama tolak angin Sisanya materserah Gue mau dikasih apapun Yang penting ada itu Terus ini Kalo gue Gue selalu Ngintip Penonton Harus Harus Gak bisa gue Gak bisa gue Tau-tau dari Daltau dari ruangan Langsung-langsung Gak bisa Antara gue Gue yang ngintip sendiri Atau gue minta Si Andi Road manager gue Untuk fotoin Situasi panggung Plus penontonnya Itu gue juga sih Itu gue juga Itu gue juga Gue juga gitu Gue harus tau Videoin gitu kan Iya videoin Nilo Situasi Paling gak Penontonnya Nah itu Disuci gitu Mas Panji Disuci empat Gue Gitu Jadi sebelum tampil Gue ngintip Di ujung Ujung pintu masuk Gue ngintip kan Horde yang besar tuh Terus gue ngintip gitu Neliatin juri Neliatin penonton Terus gue Soalnya ada yang gak mau kan Ada yang gak puat Ada yang gak mau Ada yang gak puat Bahkan waktu kompetisi Disitu kan ada Gue Nontonin Temen-temen gue yang lain Kan dikasih layar Kan dikasih layar Di backstage Dikasih layar dong Layar TV Nah kita bisa liat Temen kita yang perform Duluan disitu Nah kan komika lain Ada yang gak mau liat Gak mau liat Kalau gue harus ngeliat Di suci itu Gue harus ngeliat Karena gue sering banget Dapet Bit tambahan Dari Itu Dari Komik sebelumnya Atau situasi juri Situasi penonton Itu gak tau Menenangkan aja gitu Plus sama Kalau korporat juga gitu Kayak Gue bisa Nambahin Rivingan Gue bisa nambahin Apapun Yang ada disitu gitu Jadi Gak tau-tau muncul Tuh kaget banget Gue gak bisa Gue kalau gitu Gue ada lagi deh Ritual satu Kalau korporat Pokoknya gue DP-nya harus udah Masuk duluan tuh DP-nya DP masuk duluan Ritual Bang Bari gimana Bang Bari Bang Bari selalu cium musang Sebelum manggung Langsung disandang gini Pasti Disandang Diginiin Gue tuh selalu parno Kalau misalkan Gue nanti akan kebelet kencing Di panggung Jadi gue tuh Kompas TV dong Mas parno Baru sadar Insight job Jadi gue Ke WC-nya tuh Rasio ke WC-nya tuh Sering Lebih sering Sangat sering Untuk kencing Padahal juga Baru minum dikit Kencingnya juga nanti Cuman sedikit doang Tapi kayak yang pengen Udah biar kering gitu Jadi di panggung tuh Gak merasa apa-apa Terus semarin gak bisa Diajak pecah anda Kalau lagi sebelum manggung Oh parah saya Diam Ucet Dan gak bisa makan juga Tapi yang jadi masalah adalah Kalau misalkan Di korporat Di korporat kan Biasanya makanannya enak Dan kita tau kan Biasa panggungnya gak enak Makannya setelah ini Setelah nampil Enggak dong Kan Kalau Iya Kalau di korporat kan Susah Pasti makan dulu Makan dulu Enggak lah Enggak lah Enggak dah Pasti pulang Orang malu Enggak maksud gue Itu sebelum perform Makan dulu Karena gue yakin Pas perform nih gue Kan gak bisa makan Jadi gimana dong Yaudah pulang Makan di luar Oh Siksa bener Iya Ya gimana Orang gak bisa makan Kalau gue Kalau gue makan gak masalah Gue makan gak masalah Cuma Memang Kerasa tuh Selera agak menurun Mungkin ya Tapi Makan-makannya Cuman Kenapa gue bilang Selera agak menurun Karena Kadang-kadang tuh Abis tampil Jadi Jadi lapor lagi Gitu Jadi Padahal sebelum udah makan juga Terus Sama ini Kesehatan menurun aja lah Pokoknya Mungkin kesehatan tuh Minus tiga gitu Jadi kalau dari nol Jadi minus tiga gitu Nah yang parah tuh Kalau udah sakit Jadi udah minus satu Jadi minus empat gitu Kayak Wah Pokoknya jadi Jadi kayak Kok jadi pusing apa Sepatnya begitu Habis tampil Sembu aja Semuanya hilang Gitu Itu tergantung Bang Awe Komik Kalau sebelum main Selera makannya menurun nih Kalau mainnya lucu Selera makannya naik Kalau gak lucu Makin turun lagi Bang Awe Makin gak ini lagi Makin gak semangat lagi Kalau lucu Iya naik Iya Karena kan kalau lucu Mas Barry makan dulu Oh iya iya makan Iya Kalau lagi gak lucu Mas Barry Saya ada kerjaan lagi nih Harus langsung jalan Tapi gue Kalau gue sekarang Kayak acara korporat Apas Ini lah Kalau tampil stand up Gue lucu gak lucunya Puas gak puas Tergantung acaranya Kayak misalkan ada yang Ya gue segitu nih Tapi Ya udahlah acara ginian Mau gimana lagi Melihat kayak gitu Kecuali kalau emang yang Acara stand up Stand up fast Terus gue yang ngebom Kayak Itu pasti gue anjing Terpukul Kalau korporat sekarang Orang ketawa Gitu udah puas Gue udah Terkata Berarti rata-rata Komika kayak gitu Semua ya Gak makan Sebelum main Gitu terus Gue perhatikan yang paling ribet Ritualnya Gue doang ya Yang panjang sendiri ya Dari siang lu mas Tapi Kalau dari panjang Iya mas panjang Tapi banyak Kalau mas panjang Kayak Boris tuh Gue tau dia harus Kayak tiduran gitu Di kursi Terus dia Nutupin pake anduk Gitu Si Jui tuh Harus ngebadanin Jui tuh harus ngebadanin Yang lucu adalah Waktu itu Acara kompas TV kan Pernah super itu Di mal-mal kan Waktu itu Pernah di mal Di Cibinong Jadi kita dikasih Ruang tunggunya tuh Kalau gak salah Di Jeko atau apa gitu Di pinggiran di luar Nah si Jui tuh Ngebadanin di pinggir jalan Jadi dia tuh Dia di pinggir jalan raya Dia bulak-balik Gitu sendiri Terus kayak gue lu Ada si Jui tuh Itu orang Mungkin ada yang kayak Seorang ngapain Oh iya iya Gue tau juga tuh weh Si Zawin juga begitu Zawin Iya Zawin tuh harus Harus jalan kemana gitu Waktu kompetisi suci 4 Zawin juga begitu Jadi dia Menghilang Sampai kru sibuk nyariin Karena Mudah deket dia tampil Dia gak ada Awal mulai Karena dia Iya Dia jalannya Keluar Jalannya ke pinggir jalan Gitu Masih bagus Masih bagus Jalan-jalan Jalan-jalan Kagak di gunung merapi Kejauhan Orangnya kan suka naik gunung Gue inget Gue ada satu Ritual kan Di antara Jadi kan ritual gue kan Panjang ya Kadang-kadang gak dapet tidur Kadang-kadang gak dapet pisang Karena gue gak dapet Stretching Karena mepet Dua kali Satu di Palembang Satu corporate gig Dua-duanya ketarik Paha gue di atas panggung Padahal Ekot gue tuh Gak liar-liar amat Tapi mungkin Kaget aja Dari posisi diem kan Kadang-kadang kan gue Kalau lagi Ekot kan tiba-tiba gitu Terus udah gitu Mesti stand up 30 menit Ketika 15 menit pertama 10 menit pertama Udah ketarik Tuh gak enak banget Makanya gue gak pernah Gak pernah pengen Mepet-mepet banget Makanya gue selalu bilang Amat tim gue Kalau kita tur tuh kan Kadang-kadang kan suka ada Tanggung jawab tuh Mesti kesini Mesti kesitu Pokoknya semua promo Urusan dan segala macam Udah ilang jam 12 siang deh Jadi abis makan langsung hotel Karena kalau ada yang ilang Salah satunya Bagi gue masing-masing krusial Ngebadanin krusial New sunset krusial Pisang krusial Yang gak krusial Cuma ngepak itu doang Sama stretching Dan lu panjang-panjang juga Kali durasinya mas Manji Sejam Kalau lagi gak nge-gig ya Iya Jadi ya memang Persiapan lu Agak lebih Panjang Dan ada satu ritual Tapi ritual setelah Makan biasanya Gue gak pernah gak makan Setelah manggung deh Gak pernah gue pasti Soalnya udah gak makan sebelumnya Manggungnya panjang Fotonya lama Iya Emang harus makan sih Kalau itu Energinya banyak Kekuras Banget Orang habis open pack aja Anak-anak nonggok Makan kok Kalau Kalau Gak bisa tidur juga Gak bisa tidur Masih di atas Iya Rabit Kalau Iya kalau soal ritual Gak makan Terus muntah Itu kan Bisa jadi Komitop performance Karena efeknya itu Dari adrenalin kan Dari tegang Segala macem Nah Gara-gara itu tuh Ya sekarang gitu Jadi banyak punya temen Sesama asam lambung Gitu Jadi saya gampang sharing-sharing yang udah punya pengalaman asam lambung duluan tuh jadi Jadi tau Karena pola makan kita, pola hidup kita jadi berantakan Manggung, perut kotor Terus selesai makan baru pas malamnya Jadi Diantakan semuanya Tapi ritual kita semua gak ada yang sifatnya sugestif ya Kecuali gue yang nepak lantai Gue juga gitu Oh Rin, Rin belum cerita Lu juga ada nepok lantai juga, Rin? Iya Dari ini Dari pertama kali Yang manggung ini Di TV Street Nah itu Itu sebelum Pas tirai ditutup kan di belakang itu Gue kayak Kayak apa Ironman landing gitu Tangan satu ke bawah Satu di pinggang gitu Sepernyata Rond landing Tapi gue Baca ini Baca ini Al-Fatihah Baca Al-Fatihah gitu Bismillah Amin Amin Itu langsung Bismillah Udah Ajaran itu langsung nge-nepok juga Pam Baru masuk Suci kayak gitu Sampai Manggung-manggung pun sekarang udah biasa kayak gitu Nah satu lagi nih yang beda nih Gak bisa nonton komik sebelum tampil Dan Saya tuh harus Mutarin venue Harus Harus jalan keliling Ada panggung Ada panggung Penonton drum nih Penonton drum nih Aduh 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 Gitu Kenapa harus gitu sih gerakannya Pokoknya Kenapa harus jalan cepat sih Gak tau bang Jadi Tuh Dulu di Suci 6 tuh Kan Balai Carbidi tuh buter tuh Iya buter Nah tuh gue kalo ngisi hitung Udah 7 kali tuh Sebelum main tuh Puter-puter terus tuh Ini masih lama banget Ini Mas Panji kan komentarnya lama tuh Ini masih lama nih Ayo dong Ayo dong Sayang Laman mana Laman Pada Indro dong Pada Indro lama Lama banget Gak tau ya Maksud gue Kalo pemain bola Pemain basket tuh Ritualnya tuh absurd-absurd loh Kayak David Beck Justin Timberlake Dua boxer brief Dipake Rooney wajib Cukur rambut Terus David Robinson Wajib Kos kaki Double Terus digulung Jadi tuh David Beckham tuh apa ya Gue lupa Terus ada satu Pemain sepak bola Dia masih Pake baju Zaman dia SMP Apa SMA Di dalam bajunya dia Jadi Waktu dibuka tuh Ada baju Zaman kecil Tetap dipake sama dia Jadi Aneh-aneh kan Ritualnya Gak masuk logika gitu Kenapa Kenapa harus cukur rambut Sebelum Tanding Gak itu Kita diantara kita Anak-anak kita ada gak sih Kayak gitu Yang aneh-aneh gitu Sebenernya ada mas Panji Ada yang Cuma gue gak bisa nyebutin orangnya Ada yang Harus Masturbasi Ada Sebut dong Sebut dong Enak dong Nini sebut nih Mantap Ada yang kayak gitu-gitu Ada Harus masturbasi Ada yang Pernah ngomong gini Gue tuh Gak bisa weh Gue kalo mau tampil Gue mau tampil tuh Gak boleh ngewe Gitu Ya kan emang Belum nikah juga Ada yang kayak gitu-gitu Ada Cuman Kebetulan kita Ini Ada kok yang aneh-aneh Yang cukup-cukup Gak normal Ini si David Gak pamiring gitu Kalau gak miring Gini dia Yang begini foto Ada-ada Cuman emang Mungkin Yang kita Sama ini sih Mas Panji Kayaknya memang Biasanya yang Gini loh Kayak Pemain bola Itu kan dia menghadapi Pertandingan yang Ibaratnya Dua babak gitu Yang penuh-penuh Konsentrasi Pas segala macem gitu Sedangkan mungkin Banyak dari kita Yang masih stand up itu Manggung 15 menit Manggung 10 menit Gitu Jadi mungkin memang Yang tadi bilang Kalau Mas Panji kan Dua setengah jam nih Sekali tampil Yang mungkin Jadi kayak Emang harus mempersiapkan Banget-banget gitu Kita juga Jadi Dari Ini udah Udah mikirin nih Harus ngapain Harus ngapain Gitu sih mungkin ya Ya mungkin Makin tinggi Level stressnya Makin jarang-jarang Dan gue ingin Soalnya ritual gue Berubah-berubah Maksudnya gue Sebelum saklek Kayak gue pernah Merasa ritual gue Harus nelfon Gamila Sampai berapa kali Pas nelfon Gamila Malah jadi berantem Akhirnya gak gue lakuin Kenapa malah jadi berantem Oh ini baru Baru inget nih gue nih Ritual Ritual yang baru tau Tau terakhir ini nih Ngetweet Atau Ngetweet lah intinya Berdoa kayak Kayak sesajet Apa ya Kayak Awe gitu ya Iya tapi ini yang versi binangnya gitu Oh ini Versi binang lucu banget Iya Oh ini yang besma Yang digunang nago Tolonglah anak-anak Malawa gitu Kayak gitu tuh Masalahnya Masalahnya Pak Panji Ada yang percaya Rin jangan musyrik Minta itu ke Allah Gitu Rin Jangan musyrik Kalau mau senap Senap aja Jangan kayak gitu Siapa kamu nyembah Siapa kamu gak boleh Kayak gitu Masih ada orang yang Yang marah kayak gitu Mas Panji Ada gak yang kayak gitu Ke Awe Siapa sih dewa komedi Please kembali ke jalan Allah Awal-awal ada Terus kayak Goblah Gue tuh cukup Gue cukup mengikis Followers gue Yang kayaknya bukan gue ya Gitu Maksudnya Ada pekerjaan-pekerjaan Waktu itu gue pernah satu Acara sama Prilly Terus jadi ada fans-fans Prilly juga Yang sedikit nge-follow gue Nah itu Kadang-kadang kalau Ini gak gue banget nih Itu kadang-kadang Sengaja gue sisih-sisihin Gue sama posting-posting Hal yang Mereka jadi gak suka Akhirnya mereka follow gitu Karena emang gue pengennya Followers gue yang ngerti gue Gitu aja sih Tapi awal apa Ada kok kayak Misalnya kayak Dewa komedi gitu Bang gak boleh kayak gitu Tau Masa Minta Ini ya gitu-gitulah Itu kayaknya Itu kayaknya Bukan dari Prilly Dari gue tuh kayaknya Kayak gitu-gitu Bener sih Yakin ya Kayak gitu-gitu sih Ada awal-awal Tapi ya Gue sebenernya awalnya juga Ngeliat si ini Ngeliat Jack Black tuh Yang dia di School of Rock kan Pas mau beri God of Rock Gitu Terus kayaknya gue Akhirnya gue Lucu banget Dari School of Rock Bagus Film bagus Iya tau gue Filmnya bagus Tapi aneh aja Ngesalahin Wah gue belum ritual nih Pasti Apa performnya Kurang maksimal Sehingga Menyalahkan Ritualnya Ada yang gak bener gitu Enggak Kalau gue enggak Kalau gue enggak Cuman gue suka panik Kalau misalkan gini Pas udah mau tampil Udah di Black Udah Black Anjir gue belum Dewa Komedi Lu ngambil handphone Terus Suka gitu Suka gitu Tapi Begitu kelar Suka kadang Eh tadi gue gak Ngetweet Dewa Komedi Gitu Yaudah lah Gitu Gak Kalau gue lebih ke Ini aja Parno sih Kayak kalau Biasanya tuh Karena waktu yang mepet Jadi ada yang Mesti gue korbanin Biasanya nih Yang paling sering gue korbanin nih Kalau gue nge-geek Kan gue gak punya temen tuh Gak ada opener Jadi gue butuh Nonton stand up Nonton Chapelle di Netflix Atau nonton siapa Nah kadang-kadang Kalau gak ada tuh Jadi Khawatir Karena gue ngelakuin itu tuh Biar kepala gue Gak parno sih sebenernya Iya Kadang-kadang gue harus bilang Bagi diriku sendiri Udah Nji Lu udah hafal Udah lu santai aja gitu Kalau gak dikasih ruang Untuk santai Gue jadinya kayak mikir Ada yang lupa kayak gitu Nah jadi Ketika nge-geek atas panggung tuh kayak Kurang aja gitu Ada tiba-tiba Nah itu kalau gue Kalau Bang David Bang David ada Bang? Iya paling itu aja tadi Karena gue Orang yang gak kuat AC Gak kuat AC Gak kuat dingin Jadi gue perlu itu Gue perlu tolak angin Jadi kalau gue gak dapet itu Gue di panggung tuh Di panggung tuh kayak Menggigi Kayaknya orang tau gestur gue Kalau gue kedinginan deh Jadi Gue sering banget Apa gini-gini Injust gitu kayak Aduh kayak pengen cepet kelar gitu Karena gue udah gak kuat dingin gitu Bang Mari Gak ada gue kayak gitu-gitu Tapi David pernah Pernah kayak gitu Gue asumsikan Karena kan Ada daerah-daerah yang Gak gampang dapet begituan Maksudnya nyari Atau lu selalu minta Terlebih dahulu Dari kapan tau sebelumnya Gue bawa Gue nyetok Oh bawa Tolak angin Memang support kita Stand-up komedia Seperti tingin Jadi Banyak lah Tolonglah dia tolak angin Di support David Karena dia Sebelum manggung Memang selalu Dia tolak angin Tolak angin Dan kebetulan gue juga Selalu ngikut kat sepatu fans gue Sebelum manggung Jadi fans Masa gue dikasih pohon pisang Gue setiap ngejob Itu selalu berusaha naik traktor Jadi untuk Takana traktor Atau siapa UT United Traktor United Traktor Silahkan Boleh Udah mulai gak masuk akal Nanti Nanti Ril lama-lama ya Pakai Pas manggung pakai kaos Terusannya Trakindo Itu Panji Bisa Bisa-bisa Trakindo Bisa-bisa itu Sunpride Lu pakai Sunpride 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 Coba ngomong ke Sunprice dah Sunprice Gue bilangnya dulu kayak Kayaknya udah nih udah Nih udah 30 Nih udah lama-lama Langsung aja Oke Para comika Comika Pendengar podcast Comika Aduh gimana sih Para pendengar podcast Comika Itulah tadi Hasil dari Pembicaraan kita Soal Ritual Comika Sebelum perform Ada yang gak makan Ada yang Mual-mual Tadi Mas Panji Ada yang tidur siang Gitu juga Ternyata Bang Bari tidak mengusap-musang Akhirnya kita sudah tahu Ya emang enggak Lu aja nuduh Kenapa tiba-tiba Gue pernah ngeliat Gue pernah ngeliat Bari gini-gini musang Sebelum night Kanada lu Nah itu dia Ya Dan Jangan lupa nih Kita selalu mengingatkan Ini gaya-gaya banget Tadi Jangan lupa nih Kita selalu mengingatkan Untuk Selalulah tonton Digital Download Dari Comika ID Karena Cuman kita yang jual Di Indonesia Jadi silahkan Ini bulan Juni Ada apa aja sih Bulan Juni Yang baru ada apa ya Bulan Juni ya Bulan Juni Itu ada Ada Personal Branding Speciali Speciali Ali Akbar Ada Bari juga ya Bar Ada saya Personal Branding Terus ada Harry Hore Harry Hore di Super Harry 2019 Dan ada Serigala Mencari Jodoh Dari Omimod Mantap Mantap Content legendaris tuh Serigala Mencari Jodoh Gue ada DVD-nya gue Gue juga punya DVD-nya Mantap itu Gue punya DVD-nya Selalu setengah Oke kalau gitu Nah itu dia Ada empat yang baru Jadi silahkan para Comika Mania silahkan Di download Beli yang banyak Karena Perhatikan juga Kita bakal ada Diskon-diskon yang sangat Wah sekali Betul Jadi selalu kunjungi Website kita di Comika.id Selalu dengar podcast kita Di Comika Podcast Bisa di Spotify Dan aplikasi-aplikasi Podcast yang lainnya Juga di Youtube Silahkan di subscribe Comika.id Mungkin kalau yang belum Pernah beli Cek-cek aja dulu Comika.id Lihat-lihat aja dulu Ya gak? Yang penting buka dulu Lihat Siapa tau adik ternyata Tertarik Biasanya dimasukin ke card Apasanya tinggal Gak apa-apa Yang penting Yang penting sudah Melihat-lihat Oke itu tadi ya Dari kita sama Para Comika Ada yang dari rumah The Simpson Dadah Ya ada Bang Awe Ada Bang David juga Dadah Ada Mas Panji juga Dari Stora Senai Melaporkan Bagus sih Dari Comika Indonesia Dadah Comika Indonesia Kayak telah kita habis nih Akhirnya kita pamit Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Sub indo by broth3rmax